Sementara di Cimahi, Jawa Barat, buruh perempuan turut serta menyuarakan tuntutannya terkait upah minimum. Tuntutan yang sama pun diserukan ratusan buruh dengan aksi konvoy di Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan kaum buruh perempuan yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kasbi Kota Cimahi, menyerupkan tuntutannya di depan pabrik KHTX, Jalan Melong, Cimahi, Jawa Barat, pagi tadi. Dengan lantang, perwakilan buruh menuntut kenaikan upah minimum, yang saat ini hanya di angka 2,8 juta rupiah per bulan. Angka ini dianggap sangat rendah, mengingat inflasi yang terus meningkat dan harga kebutuhan sehari-hari semakin mahal. Selain itu, buruh perempuan juga menuntut agar pemerintah mencabut undang-undang tentang tenaga asing bebas visa, sebab hal itu sangat merugikan pekerja lokal. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, peringatan Mayday digelar dengan aksi konvoy baik menggunakan sepeda motor maupun trek kontainer. Aksi yang melibatkan ratusan buruh ini pun berdampak ke lalu lintas jalan Trans-Sulawesi dari Kabupaten Maros ke Kota Makassar. Pasalnya aksi konvoy ini pun sempat menutup sebagian ruas jalan. Apalagi saat berkonvoy buruh melintasi jalan Simpang Lima Bandara yang juga diakses ratusan warga kota untuk ke bandara. Mereka menolak upah buruh murah. Dari Cimahi Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainyus melaporkan.